Halo selamat sore sodara, Kompas Petang kembali hadir bersama saya Astrid Wibisono dan rekan saya Sindi Sistiarani di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Sindi Sistiarani. Sindi. Baik Astrid dan juga sodara kami awali Kompas Petang dengan sebuah video yang direkam warga di kawasan Jalan Raya Ciparai, Balendah, Bandung, Jawa Barat yang viral di media sosial. Dalam video, warga mengejar sebuah angkutan kota yang menabrak pengendara sepeda motor dan mengakibatkan satu orang meninggal. Video berdurasi 48 detik ini merekam warga mengejar sebuah angkutan kota di Jalan Raya Ciparai, Balendah, Kabupaten, Bandung, Sabtu sore kemarin. Angkutan kota atau angkut ini dikejar warga karena menabrak seorang pengendara motor hingga meninggal dunia. Kejadian itu berawal saat angkut jurusan Lewi Panjang diserempet truk. Seberangkut yang tidak terima mencoba mengejar truk namun malah menabrak sejumlah pengendara motor. Jalan Raya Ciparai, Balendah, Bandung, Jawa Barat Angkut itu berhenti setelah menabrak sebuah kendaraan roda dua dan warung sate di Jalan Raya Siliwangi. Masa yang geram sempat memukul sopir dan merusak angkut. Menurut polisi, saat ini sopir angkut sudah ditangkap dan berada di Polresta, Bandung. Polisi masih mendata korban luka ringan dan juga kerugian material dari kejadian tabrak lari itu. Tidak bisa dihindarkan, hilang kendali, sehingga sopir angkut ini menabrak oleh salah satu korban pengendara roda dua di wilayah Balendah. Dari kejadian tersebut sudah langsung kita amankan berikut barang bukti angkut dan pelaku sekarang sudah dihamilali dan diserahkan untuk tindak lanjutkan oleh kulit lakak Perestaban.